oke teman teman jumpa lagi di channel ngelistrik.com di video kali ini kita akan coba untuk mempraktekan cara mengganti saklar ganda ya teman teman namun sebelum kita menuju ke lokasi kita akan coba lihat dulu ya teman teman saklar ganda yang akan kita ganti jadi nanti saklar gandanya itu merek broko dengan tipe saya lupa tipenya tapi bentuk belakangnya itu seperti ini nah jadi nanti gini ya teman teman kenapa saya jelasin dulu disini karena nanti ketika kita akan ganti si saklar ganda ini itu kondisinya dalam keadaan mati ya artinya lampunya gelap jadi lebih kita jelasin dulu di awal seperti apa cara ngegantinya nanti detailnya adalah di lokasi dan saya juga akan tampilin animasinya nah untuk yang pertama itu gini ya jadi sebelum kita ngeganti si saklar itu ya sebelum kita lepas kabelnya itu lebih baik kita posisikan off ya saklarnya jadi posisi off itu saklar ini tertekan di atas ya jika si tulisan brokonya ini gak terbalik ya tulisan brokonya di bawah itu saklar dalam kondisi off ketika dia tertekan ke atas nah setelah saklar kita offin kita jangan matiin dulu nih MCB PLN ya atau MCB group yang nanti bisa mematikan si saklar ini kita buka dulu ya kita buka dulu si ininya si kita buka dulu pakai test pen atau pakai obengnya si saklarnya nanti supaya kita bisa kelihatan bagian belakang seperti ini nanti bagian belakangnya teman-teman nah di bagian belakang ini ini kalau teman-teman lihat ya disini ada jamperan ya ya mudah-mudahan kelihatan disini ini ada jamperan di bagian bawah jadi nanti ada kalau teman-teman lihat di bagian ini misalkan saklar pertama ini saklar kedua di masing-masing saklar itu bagian bawahnya itu ada dua lubang ini gak usah dipakai ini gak akan bisa dipakai terus di bagian atasnya itu ada empat lubang yaitu ini lubang pertama disini ini lubang kedua lubang ketiga ini lubang keempat ya nah karena jamperannya itu ada di bawah incoming itu harus masuk bawah ya jadi ini bagian incomingnya itu harus masuk sini ya lalu di jamper ke bawah ini udah bawaan dari si saklarnya ya teman-teman yang jamperan dari incoming bawah ini jadi kita gak perlu masukin satu kabel incoming lagi disini nah nanti ya disini dua ini adalah outgoingnya dan disini ada dua lubang teman-teman bisa pilih lubang yang kiri atau lubang yang kanan ya di masing-masing saklar ini lubang kiri dan lubang kanan ini juga sama dan ini sebelum MCB di off-in itu kita gak boleh megang apa-apa ya jadi kita harus pegang test pen karena kita memastikan incomingnya itu yang mana jadi nanti kita tes ya incomingnya itu udah bener belum di bagian bawah karena incomingnya harusnya di bagian bawah ini kita test pen kalau test pennya nyala ya misalkan test pen ini indikatornya disini nyala makanya ini udah pasti bener ya karena incomingnya disini dan outgoingnya ini pasti mati ya kenapa? karena saklarnya tadi kita off-in ya ini juga mati nanti dia akan nyala kalau kita tekan kayak gini ya kita coba kita tekan kayak gini baru disini akan ada tegangan ya seperti ini ya teman-teman nah setelah itu setelah kita udah pastikan bahwa si bagian bawah ini adalah incomingnya bagian atas outgoing kita matiin MCBnya nah setelah kita matiin MCBnya baru deh kita tes lagi incomingnya kita harus pastikan gak ada tegangan ini juga gak ada tegangan ini juga gak ada tegangan walaupun sakla dalam kondisi on ya kalau tiga kabel ini gak ada tegangan baru kita bisa copot ya jadi cara nyopotnya itu dengan ini ditekan aja ya disini ada kayak knop atau tombol ini kita tekan aja seperti ini ini juga sama ini kita tekan ini ditekan kayak gini ini juga sama ditekan baru kita ganti saklarnya terus pas udah ada saklar yang baru ini kita tandiin ini sebelumnya kita tandiin dulu sih ini ke mana yang ke lampu pertama mana yang ke lampu yang kedua ya dan ini it going misalkan kuning hijau ini lampu yang pertama warna biru ke lampu kedua coklatnya it goingnya nah setelah kita ganti dengan saklar yang baru itu kita coba masukinnya incoming itu ke bagian bawah bisa ke sini ya teman-teman atau ke sini bisa ke kiri atau ke kanan cuman nanti kita lihat aja panjang kabelnya itu cocok di kiri atau di kanan nah ini cara masukinnya kita gak usah tekan lagi ya tombolnya tapi kita cukup dorong aja dorong kayak gini kemudian untuk saklar yang pertama sorry ini kita dorong seperti ini ya kita dorong sampai kenceng ya supaya dipastikan ini ketika kita tarik lagi kuat ya jangan sampai kayak tadi ya ditarik dia masih lepas kemudian untuk saklar yang pertama ya untuk yang menuju ke lampu yang pertama itu kita dorong lagi seperti ini kita tekan ya dorong terus kita tekan karena kita akan pastikan ini kuat ya ini juga tadi kita pastikan kuat ini kita tarik terus untuk saklar yang kedua ya ke lampu yang kedua ini juga sama kita dorong sampai mekan banget terus kita coba pastikan kita tarik-tarik ini kuat ya jadi ini kita coba tarik-tarik lagi kita tarik lagi untuk pastikan ini kuat nah kalau udah selesai kayak gini ya teman-teman bisa pasang bisa kencangin bautnya bisa teman-teman kencangin pakai obeng sih bagusnya di antara adjustment karena ini yang kembang ya teman-teman jadi bisa teman-teman kencangin kencangin baru breakernya dinyalain seperti itu ya nah untuk lebih jelasnya ya nanti teman-teman bisa lihat ya gimana proses pemasangannya di lokasi oke teman-teman jadi ini saklar yang akan kita ganti jadi ini saklarnya broko merk broko juga dan dia bermasalah ya karena gak bisa hidup ya teman-teman saya akan ganti dengan merk broko juga ya yang seperti yang saya udah jelasin tadi di awal dia ada ada 4 ya ada 4 lubang 1, 2, 3, 4 yang 2 ini gak bisa kita pakai oke langsung aja jadi sebelum breaker kita matiin kita akan coba untuk bongkar saklarnya dulu ya teman-teman oke ini kita buka ya seperti ini ya teman-teman saya akan pakai 2 kamera nanti kamera yang satunya dia akan lebih dekat lagi nyorot nah jadi disini dan ini breakernya belum dimatiin ya teman-teman jadi teman-teman harus waspada jangan sampai ada kabel yang kepegang dan sekarang yang kita perlukan adalah test pen jadi saya ingetin sekali lagi ya teman-teman ini jangan sampai ada kabel yang kepegang kita hanya test pen aja yang boleh nempel ke kabel oke jadi kan gini kondisi saklar ini udah kita off-in semua ya nah berarti untuk incomingnya incomingnya itu harus ada di bagian bawah ya jadi ini kita akan test pen ini incoming ya teman-teman bener ya jadi incomingnya ini yang bagian bawah karena kalau incomingnya di atas berarti salah kita harus rubah pemasangannya terus outgoingnya disini ada 2 kabel kabel warna biru dan kabel warna putih nah ini harusnya mati ya teman-teman nah kita lihat dua-duanya mati nah dia akan nyala kalau saklar ini kita nyalain dia akan nyala seperti ini ya teman-teman oke sorry tadi test pennya jatuh nah ini akan nyala ya teman-teman berarti ini sudah dipastikan bahwa pemasangannya benar incomingnya di bawah outgoingnya di atas dan nanti kalau kita lepas kita harus ingat ya teman-teman incoming kabel warna hitam outgoing yang saklar kiri itu kabel warna biru ya sedangkan yang saklar kanan kabel warna hitam nah kalau udah gini ya ini gak boleh kita pegang sama sekali kabelnya teman-teman karena breakernya masih kita hidupin sekarang kita harus matiin dulu breakernya oke jadi gini ya teman-teman kalau teman-teman gak ada breaker grouping setelah breaker PLN teman-teman bisa langsung matiin breaker PLN cuman saya setelah breaker PLN itu ada breaker grouping jadi disini saya matiin ya teman-teman jadi yang saya matiin ada breaker yang grouping seperti ini oke jadi udah saya matiin ya teman-teman breakernya ini kita pastiin lagi pakai test pennya dengan kondisi saklarnya hidup ya ini kondisinya ke bawah semua seperti ini ya ini kita pastiin lagi bahwa dia gak nyala ya test pennya artinya gak ada tegangannya ini juga untuk dua tuas dua kabel yang outgoing ini kita pastikan juga mati sekali lagi ini adalah poin paling pentingnya ketika kita mau pegang kabelnya setelah breaker kita matiin kita pastiin lagi incomingnya mati dan dua kabel outgoingnya juga mati ya teman-teman gak ada tegangannya ya ini bisa dilat di indikator test pen oke setelah kita pastiin aman yang harus kita lakukan adalah kita lepas ya teman-teman untuk kabel-kabel incoming dan outgoingnya caranya adalah dengan menekan tombol yang ada di bagian belakang sini ya tombol merah dan biru ini cukup kita tekan seperti aja ini kabelnya udah aman ya untuk kita pegang ini kita tekan seperti ini teman-teman ini kabel incomingnya kita pisahin ke bagian bawah sedangkan untuk kabel yang ke lampu pertama yang warna biru ya ini kita lepas juga ini kita pisahin ke sebelah kiri atas sedangkan yang warna putih ini untuk grouping yang bukan grouping sih untuk lampu yang kedua itu kita pisahin ke kanan atas seperti ini ya teman-teman nanti kondisinya akan seperti ini ya teman-teman jadi disini kabel incoming disini untuk outgoing lampu pertama dan ini outgoing untuk lampu yang kedua nah sekarang untuk saklar yang barunya ini saya udah nyiapin merek broko juga ya teman-teman sama merek broko bagian belakangnya juga seperti ini nah ini kalau kita di kamera yang kedua ya jadi saya memang pakai dua kamera ya teman-teman oke sekarang kita akan coba masukin kabel incomingnya ingat ya teman-teman karena disini jumperannya ada di bagian bawah ya jadi incomingnya itu harus masuk di yang bagian bawah juga ya teman-teman sedangkan nanti ini outgoingnya itu bisa teman-teman pilih ada dua lubang bisa lubang kiri atau kanan itu bisa teman-teman pilih kelasan yang bagian atas itu untuk lampu yang sebelah kanan yang lampu kedua sedangkan untuk lampu yang pertama itu itu yang sebelah kiri ya ya seperti itu ya teman-teman kalau teman-teman lihat disini nah ini kalau yang teman-teman lihat di kamera pertama oke kita coba langsung pasang aja jadi ini kabel incomingnya ya teman-teman kabel incomingnya kita pasang disini jadi ini gak usah ditekan cukup kita dorong dorong kenceng ya seperti ini dorong kenceng banget ya seperti ini ya teman-teman cuma kita harus perhatikan lagi kita tarik lagi ya jangan sampai dia kendor ya karena itu akan sangat berbahaya kemudian untuk yang ke lampu pertama ini yang warna biru ini kita dorong juga ya seperti ini ya teman-teman dorong sangat kencang seperti ini terus kita pastikan lagi kita tarik-tarik ya ini kita pastikan lagi supaya dia gak kendor begitu juga untuk lampu yang untuk lampu yang kedua ya ini kita masukin di bagian sininya ya teman-teman ini kalau teman-teman lihat ya disini disini ada lubang nah disini kita juga akan masukkan dengan mendorongnya aja kita dorong aja seperti ini dan kita pastikan lagi kita tarik lagi untuk memastikan bahwa sambungannya ini kuat ya dia akan seperti ini nanti teman-temannya sambungannya oke setelah ini selesai ya ini kita coba rapikan lagi kita coba rapikan supaya bisa kita takut ke dalam seperti ini nah ini pasti akan sangat keras ya karena ini kabelnya adalah bukan kabel serabut ya oke ini kita dorong lagi ke dalam terus kita pastikan semua penyangganya ini masuk dengan tepat seperti ini oke oke teman-teman setelah ini kita tempelin ya kita akan coba untuk kencengin ya kita pakai obeng obeng kembang jadi ini kita kencengin seperti ini ya teman-teman sampai kenceng banget nah setelah kenceng seperti ini ya kita akan coba nyalain lagi untuk MCB nya oke jadi kita sudah selesai ya dalam praktek penggantian saklar ganda kita dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya selamat menikmati selamat menikmati